Ini adalah video amatir yang sempat merekam detik-detik peti jenazah terlempar dari mobil ambulans hingga terjatuh di jalan raya. Peristiwa memilukan ini terjadi sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, Senin malam, di jalan raya Desa Sekapu. Tepatnya utara Gapura pintu masuk atau sekitar 50 meter dari PKU Sekapu. Jatuhnya peti mati yang berisi jenazah pasien COVID ke jalan raya ini menghebohkan pengguna jalan dan warga sekitar. Karena peti jenazah COVID-19, warga takut hanya melihat dari kejauhan. Driver kemudian meminta bantuan tim medis PKU Sekapu yang tidak jauh dari lokasi terjatuhnya peti jenazah. Setelah 10 menit, peti jenazah dievakuasi lagi ke dalam ambulans kemudian langsung dimakamkan. Rizki Ardi Amrullah, driver mobil ambulans PKU Sekapu yang mengantar peti jenazah mengatakan, kondisi kunci engsel pintu belakang memang patah akibat berkarat. Namun saat mobil ambulans PKU Sekapu berangkat sekitar 50 meter dari rumah sakit, tiba-tiba peti jenazah terlempar dan jatuh di jalan raya. Meski begitu, Ardi menjamin peti jenazah tetap rapi dan tidak mengalami kerusakan. Saat di pemakaman desa setempat, Ardi juga ikut menurunkan peti jenazah dan memakamkan bersama petugas COVID-19. Itu gimana Mas Ardi ceritanya? Di encel letter U-nya pintu itu patah patah. Oh patah. Mungkin karena kena karat, agak badai reme ledek suketan mumpul. Oh gitu, siap ya. Sebelum perangkat sih sudah dicek. Dicek. Dan memang sudah rapet. Mungkin juga karena kena dorongan dari peti yang terlalu panjang juga. Jalanan nanjak itu tadi? Iya, pas setelah nanjak itu tadi. Oh gitu, tapi untuk ini nggak ada masalah ya? Alhamdulillah nggak ada masalah, peti juga masih bagus. Bagus. Oke Mas Ardi, makasih ya. Tetap jaga kesehatan. Oke. Dokter Umi, pimpinan PKU Sekapu, ketika dikonfirmasi menjelaskan bahwa kemarin ada lima pasien COVID-19 di PKU Sekapu yang meninggal. Dan kejadian itu terjadi saat ambulan mengantarkan jenazah yang keempat. Dan peristiwa itu di luar dugaan. Karena saat hendak berangkat, semuanya sudah dicek dan sesuai prosedural. Dan pihak PKU Sekapu juga akan menemui pihak keluarga untuk menjelaskan kejadian semestinya. Meski sempat mengalami insiden terlempar dan terjatuh di jalan raya, namun proses pemakaman peti jenazah COVID-19 berjalan lancar. Muhammad Amin, GTV.